Halo para netizen-netizen ku, kembali lagi di channel kacang ini di channel ini kita akan mengupdate sebuah motor sonic yang dimana sekarang kita bakalan ngebahasnya sonic, lebih sering sonic sih kemarin juga supra gue bahas karena ada gue ngirimin jadi gue akhirnya gue bahas jadi updatean di video sebelumnya kan velg gue itu masih belum di repaint ya masih warna si aluminiumnya jadi ini dia penampilan sebelum di repaint kan sebelum di repaint gue kan ngeprotokin dulu terus dalam keadaan velgnya itu warnanya hitam masih original hitam cuman dia gak pernah pake katanya terus pada ngelotok semua tuh jadi akhirnya gue kelotokin kayak video sebelumnya kemarin habis itu hasilnya bakalan ada di kotak ini jadi gue niatnya kan waktu itu kan pengen warna ungu cuman gak jadi karena warna ungu tuh terlalu gak cocok ya atau gimana gitu pokoknya pikiran gue banyak kurang cocok lah kalau kata gue kurang gitu banget lah akhirnya gue pilih warnanya biru biru OZ dan gimana penampakannya cuman sebelum kita tunjukin velg motor ini kita tunjukin waktu keadaan velgnya gue beli terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! jadi seorang yang ngevideo-in dari bangka belitung jadi gue beli di bangka belitung harganya 1 juta doang karena dia ngejual karena butuh uang katanya jadi gue beli aja dan gue termasuk potential gambling ya kawan-kawan karena gua main kirim-kirim aja duit gua melalui langsung untungnya dia amanah orangnya dan sama sebelum kita ngeliat warna velg ini gua beli ini buat si disnya itu buat piringan cakram di roda belakangnya gua beli ini ini punyanya verja CBR old mohonnya motor-motor yang bertangki lah terus kenapa gua nggak milih pakai yang punyanya Honda Supra GTR karena punya GTR tuh lebih gede di posisi cakram itu enggak nempel sama sih armnya dia lebih gede ditaruh di atas itu kalau kata gua selera sih kalau menurut gua kurang bagus ya karena si bracket ini terlalu gede terlalu tinggi karena emang fungsinya ini juga sama-sama aja untuk ukuran berapa ya ini disini kalau nggak salah ini ukuran 220 kalau nggak salah yang buat belakangnya nih jadi gini penampakannya nanti gelip gitu kurang lebih kayak gini sih nah cakep kan kalau kayak gini kayak rapih aja gitu nempel sama suing arm kalau punya si GTR tuh taruhnya di sini nih dia agak keatas di sini cuman sama-sama buat ukuran cakram ini 220 kalau nggak salah kalau misalnya salah tolong dikolem komentar gitu karena gua juga lupa cuman singkat gua ini sih 220-an nih diameternya Hai jadi gua pakai bracket ini bunyanya CBR kalau punya GTR juga kalian pengen pakai banyak juga masalah karena harganya lebih murah juga kalau ini 180 ribuan kalau GTR C50 biasa kita beli di Tokopedia cuman masalahnya ini kalau gua ukur-ukur dia tebelnya tuh lebih tebel satu mili nih punya supunya apa CBR old sedangkan kalau punya Sonic itu tipis lebih tipis satu mili cuman saya semoga aja bisa dibengkek bisa ditarik ya biar pas gitu terus kenapa masalahnya gue kenapa enggak pakai piringan cakram punyanya Sonic sendiri karena ini hanya gede nih Hai kedudukan bautnya jadi enggak bisa kalau bisa bisa sih gue lebih bersyukur karena gua nggak usah beli ginian nih karena ini lumayan mahal 180ribu udah langsung aja kita buka velgnya ini dia wish biru old atau bisa biru old lagi jadi biru oz atau biasa dibilang sama tukang cetu biru anodice ini velg CBR old nya sudah gua free paint Hai bentar gua taruh dulu biar enggak enggak baret ini yang belakangnya boxnya kita singkirkan dulu biar enggak ribetin nah ini yang tadi gua pengen jelasin jadi ininya tuh si piringan cakramnya ini kedudukannya itu lebih gede Hai dibandingin punya Sonic Hai jadi deh nggak bisa Hai dipakai kalau misalnya mepet kita masih bisa pakai yang lebih gede sedangkan kalau misalnya kedudukannya juga gede gini bisa sih pakai yang punya Sonic cuman lu harus bikin namanya kedudukan sendiri bikin pakai aluminium ketukang bubut dibikin ngeceplak waktu di sini bikin baut lagi buat si piringan cakram si Sonic cuman resikonya bakalan mentok sama ini mepet banget kalau misalnya itu ngitungannya kurang pas si daging si velg ini bakalan kekikis jadi daripada gua ambil resiko itu daripada gongorin banyak duit terus ngebubut sana-sini ini lebih baik pake yang ini aja bawaan Honda juga kok sama Nissin mereknya Nissin kayak biskuit Hai terus ini piringan cakram depannya hai 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 Ayo kita coba pasangin ya Hai biar kelihatan jadi gua ngeripen ini cuma 350 ribu di kota Surabaya jadi dibandingkan di kota Jakarta ngeripen itu lebih murah dibandingkan di kota Surabaya itu lebih murah dibandingkan Jakarta karena harganya ini cuma 350 untuk warna biru anodice ini sedangkan di Jakarta untuk paketan ngeripen itu biasanya 400.000 buat gua velg itu juga biasanya warnanya warna-warna warna-warna dasar enggak kayak warna-warna kayak begini biasanya sih kalau misalnya gua ngeripen ah susah yang depannya janganlah daripada baret udah gitu aja sih untuk video kali ini jangan lupa like comment atau subscribe nanti video berikutnya atau dua minggu berikutnya bakalan kita coba pasang tapi sebelum kita pasang ini pengen gua ganti dulu nih bering-beringnya karena bering-beringnya udah lama enggak pernah dipakai udah perat jadinya gua harus ganti dulu terus habis itu gua beliin bannya karena ban Sonic gua yang kemarin itu udah bocor halus udah sih gitu aja bye bye